Saya ingin memperkenalkan diri saya, saya Syirah Oktasari, saya adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi Alhamdulillah saya memiliki sibukan di beberapa penulisan seperti paper dan sampai sekarang juga masih menulis di antologi puisi Baiklah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu sejarah adanya tulisan yang dibuat oleh manusia Saya mohon izin ya, saya ingin menyampaikannya saat mematikan video, boleh Pak Moderator? Supaya saya tidak dulu mematikan info Seperti ini maksudnya saya mematikan video Terima kasih ya Pembahasan pada hari ini, yang pertama asal mula adanya tulisan Yang kedua adalah tulisan-tulisan tertua yang berhasil ditemukan Yang ketiga adalah teknik dan perkembangan sistem penulisan oleh manusia Asal mula adanya tulisan Kita sih sempat mikir, kenapa sih, kok bisa ya tercetus apa itu, dari mana, pemikiran untuk seorang manusia Manusia itu menggunakan yang namanya tulisan Ternyata komunikasi tulisan itu sudah ada sebelum adanya tulisan Tetapi pada konteksnya, ternyata komunikasi tulisan itu sudah dianggap tidak mampu atau tidak bisa memadai lagi untuk berkomunikasi Maka timbulah suatu ide sederhana untuk melambangkan setiap yang mereka ucapkan Dalam bentuk tulisan Tapi tulisan yang kita jumpai sekarang Tentunya berbeda dengan tulisan yang pertama kali ditemukan oleh manusia Penemuan budaya tulisan itu sudah menawarkan peningkatan dalam lapangan komunikasi manusia Dan juga menjadi pengaruh yang besar dalam bidang peradaban manusia ya Terutama pada kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Mesir, Sumeria, Babylonia, dan Cina Dan dengan adanya penemuan tulisan ini Maka termasuk prestasi yang besar bagi manusia dan bagi manusia Bahwa mereka mampu menciptakan suatu lambang atau simbol yang sampai sekarang bisa kita gunakan Yaitu tulisan Next Setidaknya dari beberapa literatur yang sudah saya baca dan dari jurnal Yang sempat saya paham juga bahwa tulisan itu setidaknya telah berkembang di empat peradaban kuno Yang pertama itu di Mesopotamian di antara 3400 dan 3100 sebelum mesehi Dan berkembang pula di peradaban Mesir sekitar 3250 sebelum mesehi Dan peradaban Cina atau Tionghoa itu di peradaban 1220 sebelum mesehi Dan juga pada peradaban Meksiko Selatan dan Duetamala Izin mohon maaf juga teman-teman dari literatur beberapa yang saya berhasil baca Untuk peradaban Meksiko dan Selatan dan Duetamala Ini saya belum mendapatkan literatur yang pasti mengenai bagaimana tulisan berkembang di sana Tapi memang disebutkan di sejarah bahwa itu juga berkembang di peradaban kuno Tapi tidak dijelaskan secara pasti Mungkin saya berkesimpulan bahwa arkeolog-arkeolog terdahulu belum menemukan tulisan secara pasti di daerah sana Sehingga belum dapat dijelaskan secara rinci Atau mungkin ada dari teman-teman yang bergabung pada malam hari ini Ada yang dari jurusan arkeolog atau memang basicnya adalah arkeolog Mungkin kita bisa saling sharing ya Ada tulisan-tulisan tertua yang berhasil ditemukan Yang itu Yang pertama adalah tulisan Sumeria Teman-teman bisa lihat itu ada gambar Gambar mengenai penemuan tentang tulisan Sumeria Ini adalah tulisan yang ditemukan di lembah Mesopotamia Atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya Ini masuk dalam peradaban Mesopotamia Mesopotamia atau dengan kata lain yang sering kita tahu itu sebagai Republik Irak Ini membuktikan bahwa Orang-orang Semesomalia Telah menempati wilayah tersebut Jauh ribuan tahun sebelum Masehi Nah ini termasuk kategori tulisan gambar Mungkin bagi teman-teman yang masih awam Seperti saya waktu pertama kali membaca ini Apa sih makna tulisan gambar Nanti akan saya jelaskan di bagian teknik Di slide berikut Dan tulisan ini Semakin berkembang Jadi peradaban Mesopotamia ini semakin berkembang Di zaman Babylonia Sehingga selanjutnya diteruskan oleh bangsa Assyria Next Mungkin teman-teman lihat ini apa ya bentuk batu apa Ini adalah undang-undang Undang-undang Hammurabi Atau undang-undang yang dituliskan di atas tubuh batu setinggi 20 meter Dan ini mengungkapkan misteri-misteri-misteri paku Misteri-misteri paku maksudnya adalah misteri-misteri tulisan paku Yang mana tulisan paku juga termasuk dalam kategori proses penulisan tulisan bunyi Dan ini masih bingung ya Apa sih tulisan gambar Apa sih tulisan ini Nanti kita tambahkan Untuk masyarakat Umbah Mesopotamia Dengan adanya penemuan undang-undang Semakin menguatkan bahwa mereka menggunakan tulisan paku Yang mana paku itu adalah sebutan dari alat tulis biji Jadi seperti biji Tapi kita mensimbolkan itu paku Dan ditulis di atas tanah liat basah Jadi mereka suka sekali menulis di atas tanah liat basah yang mereka tulis Setelah mereka menuliskan tulisan tersebut Mereka keringkan Baik dengan proses penjemuran atau kebakaran Dan para ahli arkeolog Menamakan ini adalah tablet kuenepon Saya mohon maaf ya Bila dalam pengucapannya saya belum pasih atau benar Next Itu tadi tentang beberapa tulisan yang ditemukan di peradaban Nah ini adalah tulisan Mesir kuno Yang termasuk pada peradaban Mesir kuno Ini adalah batu Batu rasid Batu rasid atau roasted stone Ditemukan oleh tentara Perancis yang bernama Pierre-Francis Sorry saya ingin menyebut Ini ditemukan dan diperkirakan kurang lebih 15 Juli 1799 di daerah rasid Karena ditemukan di daerah rasid Maka batu ini dinamakan batu rasid Nah dengan adanya penemuan batu ini Semakin memunculkan rasa ingin tahu bagi peneliti-peneliti Sehingga mereka mulai meneliti apa yang Apa atau kata-kata apa yang terkandung di dalam batu rasid Dan ternyata mereka berhasil mengelompokkan secara tiga besar Yang pertama adalah pada bagian bawah batu itu Itu terdapat gerik Huruf-huruf gerik Nanti saya akan tampilkan apa itu huruf gerik Yang sebanyak 54 baris Yang mana Isi dari huruf-huruf gerik itu adalah Ungkapan atau dekret yang dituliskan seorang pendeta Untuk penghormatan kepada penguasa gerik Yang disebut dengan Tolem Epipanes pada tahun 205-181 sebelum masehi Jadi terdapat tiga kelompok Tulisan yang terdapat pada batu rasid itu Yang bagian bawah mengungkapkan tentang dekret Yang dua di bagian atas itu merupakan tulisan besir pun Next Nah teman-teman mohon maaf sekali ya Mungkin gambarnya tidak terlalu jelas Itu adalah gambar tentang kiramit punas Jadi pada tulisan besir puno Setelah penemuan batu rasid tadi Ahli arkeolog semakin berbondong-bondong Datang ke besir puno untuk mencari tahu Lebih dalam apa saja sih yang terdapat pada besir Untuk digali lagi Nah disana berhasil ditemukan bahwa Inskripsi tertua itu ditemukan pada penulisan Mesir kuno itu terdapat pada piramid punas Piramid punas itu adalah sebutan untuk Kuburan raja dinasti kelima Yang usianya kurang lebih 300 tahun sebelum masehi Jadi itu adalah penemuan besar ya Dan terdapat tiga tulisan Yang sampai sekarang diakini oleh Para arkeolog bahwa Rakyat Mesir dahulu kala itu Menggunakan tiga jenis tulisan Yang pertama itu adalah heretik Heretik adalah tulisan resmi Yang biasa digunakan dalam kerajaan Yang ketiga adalah demotik Demotik adalah cara penulisan Sama seperti heretik Tapi dia lebih digunakan untuk sehari-hari Nah yang selanjutnya adalah Hiroklip Hiroklip adalah tulisan Atau gambar juga Tulisan gambar Tapi Dia lebih menonjol Dan biasanya itu dituliskan untuk teks uci Seperti pada makam-makam Parao Mereka menggunakan makam parao Atau yang Next Tulisan Mesir kuno Next Fahri Mohon maaf Halo Fahri Next Apa sudah muncul gak? Oke Mungkin sinyalnya ya Oke gak apa-apa Saya lanjut saja ya teman-teman Untuk tulisan Mesir kuno Tulisan Mesir kuno itu bermula dari tulisan gambar Namun sudah berhasil Namun sayangnya tulisan gambar Itu kan bermula dari tulisan gambar Tapi Arkeolog tidak berhasil menemukan tulisan gambar lagi Jadi mereka hanya mampu menulis Eh sorry Menemukan Pada lambang gambar Tapi sudah termasuk dalam tulisan bunyi Jadi kita dari tadi membahas tentang tulisan gambar Tulisan bunyi Tulisan Untuk tata tulis pun Ternyata tulisan Mesir kuno ini Sudah ditulis secara Kedengeran gak ya Suara saya Macet ya Masih ditulis Oh putus-putus ya Terdengar sih suaranya kak Aman kak Oke sekarang masih Sekarang masih putus atau udah jelas ya Bisa ya Udah jelas Jelas kakak Oke Saya lanjut ya Ya maaf ya Sinyal Oke Jadi tulisan Mesir kuno itu sendiri Dituliskan secara vertikal Namun pada perkembangan Mereka mulai menuliskan secara horizontal Dari kiri ke kanan Namun ada pula yang dari kanan ke kiri Tapi sampai sekarang mereka menuliskan dari kiri Next Naskah paku Oke teman-teman bisa lihat Di samping kiri itu Nah ya benar Naskah paku Jadi itu adalah tablet karakter kritogram Yang ditemukan di uruk 3 Itu adalah salah satu contoh naskah paku Dan di sebelah kanan adalah Hilgraf Mesir Yang diberi tanggal karbon sekitar 3400-3200 sebelum mati Next Nah Itu baru tentang peradaban Mesir ya Sekarang kita masuk ke peradaban Cina Atau peradaban Tiongho Saya mohon maaf sekali ya teman-teman Kalau sedikit membosankan Ataupun agak Gimana kalau membahas sejarah ya Tapi karena konteks kita sejarah Ini saya mohon maaf Oke Untuk tulisan di Tionghoa Ini sedikit berbeda Tionghoa ini Kalau kita lihat dari peradaban Mesir dan peradaban Meria tadi Mereka rata-rata menulis di atas batu Atau tanah liat Nah untuk peradaban di Tionghoa Ternyata mereka menulis Arkeolog menemukan mereka Menggores-goreskan di atas tulang belulang Atau piring-piring Seperti itu Dan untuk Tionghoa di daerah Lembah Sungai Hoangho Mereka menemukan tulisan gambar Dan penemuan ini Pada masa dinasti siang Itu 1550 sampai 1050 sebelum masehi Dan medianya pun Kulit penyu atau tulang-tulang belulang Seperti itu Nah dari sini pun Akhirnya diketahui bahwa Peradaban Tionghoa Orang-orang yang ahli nujum Atau ahli peramalan Nah lama-kelamaan mereka mulai bergeser Dari media Pada kulit penyu tulang Mereka mengganti dengan bambu Atau kulit kayu Namun tetap sama Alat media penulisnya dengan Besi panas seperti itu Next Media kayu dan bambu itu Semakin tidak efektif Akhirnya mereka menggunakan Yang namanya kain sutra Tapi alat tulisnya Mereka berhasil menemukan Yang namanya tinta Yang terbuat dari Rengas minyak Dan warna hitamnya Diberi dari Jelaga Seperti itu Dan pada masa pertama masehi Masa secara kat Tionghoa Meramu kertas Dan mengganti sutra Sebab sutra Dianggap mereka cukup mahal Akhirnya mereka membuat kertas Dan kertas yang mereka buat itu Dari pakaian bekas Jerami dan kulit kayu Mereka berinisiatif Untuk menghancurkannya Disaring lalu dituangkan Dalam suatu Dan hasilnya Mereka bisa membuat kertas Bahkan mereka berhasil Menemukan alat Atau proses Untuk memutihkan kertas Nah kepandain mereka Membuat kertas ini Itu diturunkan oleh Orang-orang Islam Tionghoa Sekitar 770 masehi Sekitar 770 masehi Dengan kayu Dan orang-orang barat Memperoleh kepandain Memperoleh kepandain Dari bangsa spanyol Sekitar tahun 1200 masehi Jadi lebih dahulu Orang Tionghoa Next Nah teman-teman bisa lihat Ini adalah simbol Jiahu Yang ditemukan mungkin Sekitar umurnya 600 masehi Ini salah satu Peninggalan Tionghoa Nah itu adalah Salah satu tulisan Yang mereka temukan Di atas Cangkang kura-kura Ini juga sama Ini masih tentang Penemuan-penemuan tulisan Yang berhasil ditemukan Oleh para arkeolog Yang saya dapatkan Seperti Takprapaku Ini Sebelah kiri itu Menandakan Kambing Seperti itu Tulisan gambar Jadi ada gambar kambing Lalu di sebelah kanannya Mereka menganggap Kemungkinan angka 10 Jadi Kambing Saya juga kurang paham Atakah kambing nomor 10 Atau kambingnya ada 10 Itu juga ada token Akutansi Dan ada juga Amplop tanah Yang ditemukan Di periode Umur Next Ini adalah penulisan-tulisan Dari Zaman Dengan Piktograf Piktograf ini Diketahui Umurnya sekitar 3.500 Sebelum masehi Dan sekarang Masih di Museum Asmolene Next Jadi teman-teman Bisa lihat Mohon maaf Jika gambarnya Sedikit kecil Nah Untuk evaluasi Komparitif Dari piktogram Dari bentuk Paku Mesopotamia Geografi Mesir Sampai ke karakter Cina Teman-teman bisa lihat Perbedaannya Next Nah Sekarang kita sampai Pada teknik Dan perkembangan Sistem penulisan Oleh Ini mungkin Teman-teman Pada Bingung Dari tadi Saya menyebutkan Tulisan gambar Coba kita lihat Next Melahirkan Bentuk lambang Dengan cara Menggambarkan Jadi Seperti yang saya bilang Bahwa Manusia Menemukan tulisan itu Dari ide sederhana Bahwa mereka Membutuhkan Alat komunikasi Membutuhkan Cara berkomunikasi Yang mereka Anggap Komunikasi tulisan itu Sudah tidak memadai Atau tidak Mempuni lagi Jadi mereka Berinisiatif Untuk Menuliskan Gambar Tapi mereka Menggunakannya Berupa gambar Jadi menuliskan Apa yang Apa yang ingin Mereka sampaikan Dengan berupa Lambang-lambang Yang mereka tuliskan Di atas Tanah tadinya Itu Masuk dalam Tulisan gambar Jadi Tulisan gambar ini Mereka Melahirkan Bentuk lambang Dengan cara Menggambarkan Setiap benda Yang ingin mereka Ucapkan Namun sayangnya Dengan tulisan gambar ini Terdapat Keterbatasan Sebab Tulisan gambar ini Hanya mudah Untuk pengucapan Kata benda Dan kata kerja Tapi akan sedikit Sulit Bila digunakan Untuk Tulisan Atau kata Yang bersih Kata sifat Atau keadaan Next Jadi Penggambaran terhadap Pengucapan yang abstrak itu Ditemukan kembali Teknik selanjutnya Yang namanya Tulisan rumus Jadi Ini lebih Mempermudah Seharusnya Terhadap Penggunaan Atau pengucapan Kata yang abstrak Seperti sifat Dan keadaan Yaitu Dengan menggabungkan Beberapa Buah gambar Benda Untuk Tujukan Pada suatu Pengertian Jadi Misalkan Contohnya Teman-teman bisa Lihat Di bawah itu Ada salah satu Contoh Tulisan rumus Dimana Mereka ingin Mengungkapkan Kata siang Dengan gambar Matahari Yang sedang Memancarkan Dan selanjutnya Pun mereka Menggambarkan Kata lapar Dengan Menggambarkan Sebuah tangan Yang terletak Di depan mulut Nah ini Mohon maaf Sekali teman-teman Untuk Kata lapar ini Saya sudah mencoba Mencari di beberapa Literatur Saya belum mampu Mencukupannya Tapi mungkin teman-teman Bisa mengimajinasikannya Mereka menggambarkan Gambar mulut Dan Gambar tangan Yang terdapat Di depan mulut Selanjutnya Ada teknik yang ketiga Itu adalah teknik Potongan Atau disebut dengan Pictographic Writing Ini adalah Tulisan gambar juga Namun Lebih dipermudah Cara pembuatannya Mereka sudah Mulai mengungkapkan Satu suku kata Jadi Per gambar itu Sudah Tulisan gambar itu Sudah dipotong Untuk mengungkapkan Satu suku kata Misalkan Seperti yang teman bisa Lihat di sana Itu ada gambar Seperti tangan Nah gambar tangan itu Untuk mengungkapkan Kata berawalan Yad Mereka menyebutkan Yad Itu artinya tangan Jadi ketika mereka Ingin mengungkapkan Mengungkapkan Kata-kata Misalkan Mohon maaf Saya Takut salah Yadah Jari Seperti itu Ada pengucapan Seperti itu Saya pun kurang paham Tentang Bahasa yang mereka gunakan Nah itu mereka Tinggal menambahkan Gambar tangan itu Dengan Simbol-simbol lain Jadi Yang penting Tanda tangan itu Sudah mewakili Satu suku kata Next Nah ini adalah Tulisan keempat Yaitu tulisan bunyi Nah dari tulisan bunyi inilah Merupakan Titik terang Bagi Salah arkeolog itu Bahwa dari tulisan bunyi ini Kita sudah mulai bisa Mendaik Huruf-huruf Seperti itu Nah tulisan bunyi ini Mempergunakan gambar Seperti lambang bunyi Tapi dia Dikenal dengan Ada yang namanya Proses abstraksi Atau Menentukan sifat bunyi Untuk diwujudkan Dalam suatu tanda Nah Lambang bunyi suku kata pertama Menjadi lambang bunyi Suku kata tersebut Nah perubahan ini Melahirkan lambang-lambang Konsonan Misalnya pada air Itu saya temukan Di salah satu Jurnal yang saya baca Dia Mengucapkan Air Itu yang gambar Garis-garis Seperti rumput Itu teman-teman Itu mereka Lambang menuliskan air Dan itu pengucapannya Adalah Y Dan itu menjadi Simbol untuk bunyi Konsonan M Next Saya juga menemukan Di beberapa artikel Yang saya baca Seperti ada gambar Dia menggambarkan Burung Itu seperti burung Atau Apa Saya mohon maaf Kalau saya salah Itu Dia Menjelaskan Bahwa itu Seperti bahasa Ibrani Alif Dan ada konsonan Y Seperti Hebreu Y Dan ada kata Garis Dua Yang mereka Sebut dengan Bunyi Y Atau E Terus ada juga Gambar burung Mereka pengucapan W atau U Untuk bahasa Ibrani Wow Itu saya dapatkan Dari histori net ya Bisa teman-teman Lihat sendiri Next Nah akhirnya Kesimpulan dari Tulisan bunyi ini Memunculkan simbol Seperti yang teman-teman Bisa lihat Itu adalah Fotograf Yang Mewakili bunyi Yang disebut dengan Akrofon Dan ditemukan Disitu Tambang Pirus Kunos Rabit Al-Hadim Disinai Yang kurang lebih Ada 30 Tanda Bukti pasti Dari alfabet Konsonan Daripada Sistem Suku Kata Next Nah akhirnya Nah akhirnya dari Proses tulisan itu Akhirnya sudah mulai Menunjukkan titik terang Untuk alfabet Proses alfabet Atau hijai Merupakan tingkat Pekabstraksian Lebih lanjut Dari proses-proses Yang saya sebutkan Sebelumnya Dengan Pemisahan Tanda terhadap Bunyi yang berbeda Pada satu Suku kata Pada suku kata ini Dapat perbedaan Yaitu Melahirkan Tanda-tanda Vokal Jadi pada Tahap sebelumnya Itu biasanya Kita lihat Seperti pada Tulisan bunyi Tulisan Potongan Tulisan Gambar Itu lebih fokus Pada suku kata Yang berbunyi Konsonan saja Nah kesulitan Dalam membedakan Awalan suku kata Yang sama Maka dibuatlah Tanda-tanda Tertentu Yang dikenal Kita kenal Sekarang sebagai Turut-turut vokal Next Lambang dari Setiap bunyi Yang dikeluarkan Dari mulut Atau lambang oral Disusun sedemikian rupa Dan dibedakan Antara lambang konsonan Dan lombang vokal Sehingga disusun Menjadi bentuk Lambang yang kita sebut Dengan alfabet Nah huruf-huruf Yang merupakan Lambang bunyi Semakin disederhanakan Sehingga Mempengaruhi Pembakuan pola penulis Yang justru Semakin memperkecil Kemungkinan keliru Atau perbedaan Dalam penulisan lambang Next Nah ini teman-teman Yang saya bilang Di Prada Bersi Ada teman Tulisan Greek Phonesian Dan Roma Alfabet Phonesian ini Diadopsi oleh Orang-orang Yunani Yang mana sangat Mempengaruhi Huruf vokal Dan alfabet Phonesian ini Juga digunakan Untuk penulisan Di Phonesia Dan alfabet ini Mengarah ke Latin dan Sirilic Dan naskah ini Diturunkan juga Ke alfabet Arab Merupakan leluhur Dari tulisan Arab Modern Dan sebagian besar Skripnya digunakan Di India Next Oke Itu sepertinya Saya pengulangan saja Next Nah Dari proses panjang Tadi Yang mungkin Sedikit Membingungkan juga Nah ini ada Dua kesimpulan Yang saya dapat Bahwa dua alur Proses pengembangan Penulisan itu Ada dua Yang pertama Perkembangan tulisan Yang mengarah pada Pembentukan huruf alfabetis Yang didasarkan pada Nilai bunyi Atau disebut dengan Phonesik Seperti yang sudah Saya jelaskan Dan yang kedua Mohon maaf Itu Yang kedua itu adalah Perkembangan tulisan Yang tidak menekankan Pada nilai bunyi Dan pembentukan alfabet Jadi tetap pada tulisan Gambar Namun lebih sederhana Tapi tidak mengubah Makna gambar tersebut Atau disebut dengan Piktografis Adiografis Nah ini salah satu Contoh tulisan Yang sering Digunakan di Wilayah-wilayah Berkebudayaan Tionghoa Seperti Jepang Korea Taiwan Next Nah ini teman-teman Mungkin salah satu Bentuk dari Cipus Produk Sinus Tulisan Erosian Dekat Rugelia Italia Yang Pendahulu Alfabet Latin Nah ini juga ada Bentuk dari Alfabet Yunani Yang Yang sekarang ada di Museum Arkeologi Nasional Athena Bangsa Romawi Belajar menulis Sekitar di Abad ke-5 Sebelum Masih Pada peradaban Eroska Oke Demikian Pembahasan Saya Mungkin itu yang Hanya Saya sampaikan Saya mohon-mohon Maaf ya Bila mungkin Mungkin kita Lebih banyak Berdiskusi Saja Malam ini Boleh Demikian Terima kasih Oke Baik Terima kasih Kak Atas penjelasannya Atas ilmunya Kita jadi Dibit Buka Bagaimana sih Sebelumnya Orang-orang itu Sejarahnya tulisan itu Bagaimana Kemudian tekniknya Menulis ini Bagaimana Kita bisa tahu sekarang Nah Dari penjelasan tersebut Saya ada Pertanyaannya Dari banyak Bahasa yang ada sekarang Itu Kita mendapati Cukup banyak Bahasa yang sama Seperti Kalau saya Dapati Beberapa kata itu Mirip Atau bahkan sama Di bahasa Jepang Korea Dan Bahasa Rusia Dan Ukraina Kemudian bahasa Spanyol Dan Inggris Nah Untuk hal ini Kak Kira-kira apa yang menyebabkan Bahasa Bahasa mereka itu Yang telah saya sebutkan itu Ada kemiripan Kak Oh ya Ya Jadi Seperti yang saya jelaskan Di akhir itu Bahwa Pengembangan pola penulisan itu Tidak hanya Berakhir Atau bermuara Pada penulisan Alkabetis Tapi juga pada Mereka ada Beberapa Seperti yang saya jelaskan Itu pada kebudayaan Tiongkok Kita tetap mempertahankan Penulisan gambar Tapi hanya lebih dibikin Sederhana Yang mereka Gunakan sampai saat ini Jadi kalau kita lihat Seperti penulisan Jepang Korea Taiwan Itu mereka Hampir mirip-mirip ya Saya juga kan Memang Tidak begitu paham Tentang bahasa Mandarin Seperti itu Itu mereka hampir sama juga Tulisannya Jadi kalau yang Mungkin dapat saya Jelaskan Bahwa Mungkin Para leluhur mereka Dari peradaban-peradaban itu Kita tetap mempertahankan Gaya menulis Seperti itu Jadi Mereka menggunakan Gambar dan simbol Jadi tetap mempertahankan Simbol gambar Dan kalau Menurut saya pun Misalkan Kalau ditanya Tentang Pengaruh Kenapa bahasa Bahasa ini Bisa mirip-mirip juga Selain pada Faktor geografis Mungkin karena Satu kebudayaan Atau mungkin Karena kan Kita juga tahu ya Bahwa Kita juga Termasuk Jajahan Jadi pada saat Kita dijajah Kita juga Ada proses Perdagangan Nah disana juga Sebenarnya Secara tidak langsung Memberikan Apa ya Pengetahuan baru Tentang menulis Jadi Budaya menulis itu Juga dibawa dari Dibawa dari Orang-orang yang menjajah Bangsa-bangsa yang menjajah Seperti itu Jadi bisa jadi Dari sana juga Apa tulisannya Hampir-hampir Baik kak Terima kasih Jadi begitu ya Teman-teman Banyak kemungkinan Yang mendasari Kenapa bahasa Dari beberapa negara Itu bisa sama Nah Baik kak Ini sudah ada Penanyaan pertama Dari kak Irwandi Silahkan kak Irwandi Dibukan mikrofon Dan Kameranya Jika memungkinkan Silahkan kak Maaf kak Saya kan tadi Mendengarkan Tentang huruf-huruf Dengan Logo-logo Atau apalah itu Tentang ini kak Yang mau pertanyakan kak Tentang nomor kak Sejarah-sejarahnya itu nomor Kenapa bisa Ada nomor Munculnya nomor kak Termasuk dalam bahasa kak Oh nomor ya Iya 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 kak Terima kasih Terima kasih Ari Iruandi Saya Iya Iya Irwandi Yang Sekali karena Saya lagi fokus Membahas tentang Tentang huruf Sampai Saya juga Tertinggal Membahas Mengenai Penulisan Angka-angka Mungkin ada tadi Bentuk gambar Arkeolog Juga Yang menandakan Seperti Paku juga Tapi dibuat Hampir mirip Tapi mereka menandakan Bahwa itu angka Nah Saya pun berpikir Bahwa mungkin Itu sejalan Dengan perkembangan huruf Tapi mungkin saya belum Menemukan literatur Tentang Angka Jadi saya tidak berani Menjelaskan Saya tidak mau Menjelaskan Lebih dalam Cuman yang Mau saya jelaskan Ini ada Tak prak Paku juga Mereka menjelaskan juga Bahwa itu ada angka Di sana Jadi ada bentuk Seperti Huruf N Tapi mereka menandakan Bahwa itu angka Jadi dibalik gambar Seperti gambar hewan Terus ada huruf lain Nah Arkeolog berpendapat Bahwa itu adalah Gambar hewan Itu adalah seperti Domba atau kambing Lalu N itu merupakan Angka Atau penyebutan Untuk angka 10 Nah Untuk bagaimana Mereka bisa Menentukan Kenapa itu Angka 10 nya Nah Maaf Saya belum membaca Literatur Lebih jauh ya Oh iya Teman-teman Saya juga mau Apa namanya Itu Mau bercerita Sebenarnya Saya basicnya Bukan sejarah Jadi saya itu Anak ini ya Jadi Kalau Misalkan Teman-teman tuh Nanya Tentang arkeolog Ini saya agak Bingung juga ya Maksudnya Maka tau ada nih Dari 84 Alhamdulillah Ada 84 Peserta ini Ada yang jurusan Arkeologi Nah bagus Kita diskusi malah Seperti itu ya Rewan 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 Oke Baik Terima kasih Ke Rewan 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 Pertanyaannya Jadi Dari 87 Peserta ini Jika ada yang ingin Pertanyaan Saya persilahkan ya Teman-teman Untuk Diskusi kali ini Mungkin kita akan Maksimal Jika Tidak terlalu Banyak Tanya Maka akan dibatasi Dan maksimalnya Adalah 830 ya Teman-teman Maksimal sekali Silahkan teman-teman Yang ingin bertanya Puntan Fahri Mungkin begini ya Mungkin kalau Membahas mengenai Sejarah Ini pendapat saya ya Mungkin Yang bertanya pun Rada bingung Ini mau nanya apa Jika sejarah Udah Ada gitu kan ya Atau mungkin Kita bisa buka Diskusi tentang Ya saya bisa lah Sedikit-sedikit ya Kita bisa diskusi tentang Misalkan Kak baiknya tuh Kita Kalau Nulis apa Jadi kita bisa Lebih aktif aja Diskusi malam ini Ya gak sih Atau Kan kalau sejarahnya Agak hari Wah gitu juga ya Saya sebenarnya Atau kita bahas tentang Mungkin ada pengalaman-pengalaman Tentang Rekan-rekan semua Tentang terkait penulisan Atau mungkin ada Pemateri juga yang hadir malam Mungkin kita bisa Bahas tentang jurnal Atau apa Jadi mungkin Jiwa kemahasiswaannya itu Seperti Menggeloran Bener-bener Bener Kebetulan juga Kalau saya Dapati Teman-teman Serta ini Kali ini Adalah kebanyakan Mahasiswa Tengah akhir kan Seenggaknya Mahasiswa Semester lima Udah mulai Menyusur Bener Sekasi Kemudian Gimana sih Oh iya Ini aja Saya tuh ada Pertanyaannya Kan kita ada tuh Yang namanya Pedomanstasi Supaya Kita gak Pelagiarisme Tidak Tidak Terindikas Bagaimana Kita cenderung Naik Dan Memungkinkan Kita dianggap Kita nih Bagiat Oh iya Kadang kan Ini Mempengaruhi penilaian Bagi teman-teman Yang mau Menyatakan KT Atau WIPS Ya Asalkan Tesis Mungkin ini akan Mempengaruhi penilaian Dari Bagaimana Oke Nah Ini kan enak Kita bahas begini ya Nah Kalau tentang Penulisan Ini ada Ibu Esi Gak disini Ibu Esi tuh Ahli Ternitin Teman-teman Semua Nah Kalau saran saya Dan Memang benar sekali Kalau yang paling banyak Membuat Apa Ternitin itu Semakin banyak tentang Lagiarisme itu Karena kita mengutip Mengutip-mengutip Baik di jurnal Ataupun literatur Seperti Buku Nah Saran saya adalah Kita boleh Mengutip Tapi Usahakan Untuk membuat Kata sendiri Kalau saya Misalkan begini ya Saya Baca Suatu kata nih Ah saya Mau ini Masuk di Skripsi saya Maka saya Akan coba Membaca Berulang-ulang Lalu saya Renungkan gitu Di pikiran saya gitu Kayak saya Hafalin gitu Nah setelah itu Saya tutup Sama sekali Nggak saya buka Lalu saya coba Pola-pola Saya menjelaskan Tapi dengan Bahasa saya sendiri Nah Kalau saya Begitu Nah itu Lebih Mengurangi Tingkat plagiarism Jadi Jangan Meng-copy Secara langsung Tapi Gunakan Pemikiran Sendiri Untuk diketikan Dalam word Dan juga Kalau saya Boleh saran Rata-rata itu Yang Sering Terindikasi Plagiar itu Juga Karena kita Sering copy-paste Kita misalnya Ada kata-kata nih Kita copy-paste Nah itu juga Saya Nggak Mau berbicara Ini Nanti saya Takut salah Nah itu Ada indikasi juga Jadi dari copy-paste Itu kan Kayak Meninggalkan Rekam jejak gitu loh Kalau kita Meng-copy-paste itu Nah Alangkah lebih baiknya Teman-teman Membuka word Koso Dan Anda Tulis sendiri Diketik Memang agak Sedikit panjang Dan sedikit Menguras waktu juga Tapi itu Sangat mengurangi Untuk tingkat Plagiar riset Lalu Apa lagi ya Oh iya Kalau bisa Jangan mengambil Citasi itu Di Internet ya Kalau coba Anak-anak Skripsi zaman sekarang Coba buatnya Dari jurnal Walaupun Kalau anak-anak S2 Familiar dengan jurnal Coba lah Dan rata-rata juga Untuk Mengurang Ini juga Atau mempermudah Dalam citasi Bisa menggunakan Mendele Pasti teman-teman Udah familiar Dengan Mendele Baru akhirnya Baru Agak samar-samar ya Nah itu Mendele itu Sama satu aplikasi Atau platform Yang ini juga Apa namanya Gratis Yang bisa diunduh Tanpa berbayar Silahkan dicoba Jadi Itu salah satu Juga mengurangi Keterlupaan Jadi mengurangi Lupa Menuliskan referensi Nah itu sangat fatal ya Dalam skripsi itu Yang paling fatal adalah Ada di kutipan Tapi tidak ada di referensi Ada di referensi Tapi tidak ada di kutipan Itu termasuk Salah satu indikasi Plagiarism Dan kalau sampai itu Terdapat Di dalam karya turis Irmiah kalian Maka itu akan fatal Jadinya Nah makanya Kalau untuk mengurangi Itu saya sesankan Rekan-rekan semua Menggunakan aplikasi Mendele Jadi kalau ada Mendele Kalian terhapus Kutipan itu Referensi otomatis Menghapus dengan Sendirinya Walaupun kalian Mengutip Kalian tidak perlu Capek-capek lagi Mengutip nama Kalian tinggal Klik Klik Masukkan jurnal Dalam itu Kalian tinggal Klik insert Masukkan jurnalnya Langsung muncul Di referensi kalian Pokoknya mempermudah Saran saya juga Untuk mengurangi Plagiarism itu Menggunakan aplikasi Mendele Kalau pemakaian Dengan Google Sekolah itu Apakah beda Beda fungsi Atau bagaimana ya Kak Google Sekolah? Iya Kak Karena masih Gak tahu juga Ini fungsinya apa Terus Mendele Fungsinya apa Gitu Kak Oh mohon maaf Google Sekolah Maksudnya Google Sekolah? Iya Kak Buat nyari Jurnal-jurnal itu Boleh Menggunakan Google Sekolah itu Sangat Saya saran Jadi Sebenarnya Kalau sudah punya Platform Google Sekolah itu Lebih mempermudah Jadi mempermudah Apa namanya Mencari jurnal-jurnal Yang kalian inginkan Tapi kan terkadang Kalau untuk membuat Akun Google Sekolah Kalian harus punya Publikasi dulu ya Rata-rata Kalau manak S1 Kadang-an Belum punya publikasi Jadi ya Terpaksa cari Di Google ini aja Google Sekolah itu aja Tapi Kalau punya akun Itu lebih bagus Kalau punya akun Google Sekolah itu Gampang banget Aksesnya Ya sama seperti Kalau kalian juga Punya akun Nanti ya Kalian akan familiar Dengan kata Skopus Udah familiar belum Anak S1 Belum ya Nah itu nanti Kalau punya ada Akun Skopusnya Itu juga lebih gampang Baru aja di S1 ya Ya baru aja Kok ini Saya juga mau membuka Pemahaman dan wawasan Teman-teman sekalian Jangan nunggu S2 dulu Punya jurnal Skopus Anak-anak S1 Harusnya udah punya Jurnal Skopus Aku lihat Juga ada beberapa Tapi memang Mahasiswa di luar Jawa Eh di luar saya Semata di Jawa Itu udah banyak loh Mahasiswa yang menuliskan Mungkin di Apa namanya Peserta malam ini Ada kali ya S1 ya Udah Sudah familiar itu Ayo Fahri Lajar ya kak Jadi ini ada Nanti kita ketemu Di next ya Kalau ada lagi Kita stop Boleh kak Jadi ini ada pertanyaan lagi kak Jadi si kak Irwandi Mau bertanya lagi Mengenai Silahkan kak Irwandi Ya silahkan Irwandi Aduh saya mah Salah-salah Ngebut nama Punten ya Oke Ini saya mau bertanya Tentang menulis kak Itu kak Misalnya Menulis dalam novel kak Ceritanya Bisa gak kak Oh iya mantap Ini kak Saya kan mau aktif Menulis dalam novel Kenapa kak Iya Mantap Ini kak Saya takut Saya belum punya Oh Enggak kak Cuma mau Masuk dunia itu kak Saya kan mau Nulis novel ini Itu kak Bagaimana sih Tahapannya Misalnya saya Mau ungkapkan Perasaan saya Ide-ide saya Di tulisan saya Tapi Pakai bahasa Sendiri saya Tapi Nanti si pembaca Apakah mengerti kak Maksudnya Bagaimana sih Cara tahu Pembaca akan mengerti Cara tulisan kita Apa yang kita Tulis di dalam Novel tersebut Bagaimana kak Tolong kak Ilmunya Oi Mantap Riwandi mantap Aduh Riwandi saya terharu Saya aja belum mampu Menulis novel Kamu sudah berkeinginan Luar biasa Aku Itu juga Saya juga Nulis Selain di Dunia Kependidikan Saya juga Suka menulis Puisi Sebenarnya Saya kan sudah Tulis Antelie puisi Tapi saya Pengen sekali novel Jadi saya itu Baru berani Di cerpen Saya belum berani Di novel Karena novel itu Punya alur Cerita yang panjang Dan Saya harus Meluangkan Waktu yang cukup lama Jadi Aku itu Kayak belum punya Ini Gregetnya Tapi kalau Kalau saran saya Saran saya Sebagai seorang penulis Itu juga kan Kita kan Anak pendidikan nih Anak mahasiswa Kita itu juga Boleh memanfaatkan Kecerdasan dalam pendidikan Itu dalam dunia Seperti itu Walaupun itu kan Kalau kita lihat Apa sih Masra Itu puisi doang Novel doang Mungkin ada beberapa orang Yang main sering Mikir kayak Ah penting ya Kita nulisnya sebegitu Tapi kalau saya Ada salah satu penikmat juga Saya suka banget Puisi Sopardi Karena menurut saya Karya itu Tidak hanya Bisa dinilai Dalam bentuk Jurnal Dalam bentuk Pendidikan Tapi harus pun Dinilai Dalam karya Seni Karena karya seni Itu luar biasa loh Nggak mudah Kenapa saya bisa Bilang begitu Jujur Saya keinginan Menulis Di dalam Seperti puisi Novel Cerpen Itu udah lama Dari saya S1 Saya pengen Dan saya menyesalinya Kenapa setelah Saya S2 Baru saya punya Karya Saya Lebih terbuka Pemikiran itu Setelah Corona Jadi waktu Corona Kemarin Saya cuma stay home Saya biasa Alhamdulillah Saya termasuk Yang aktif Kemana-mana Saya suka kemana-mana Saya nggak bisa Keluar kota Saya cuma di Saya di Palembang Terus saya mikir Saya kok nggak punya Karya yang bisa Apa gitu ya Saya tuh kayak Bangun Tidur Makan Ngajar Online Tapi kok kayak Nggak bermanfaat Menurut saya Jadi Saya mikir Apa ya Yang harus saya kerjakan Saya juga baca Dari beberapa Apa namanya itu Kata-kata bahwa Kalau Anda Membaca Maka Anda Mengetahui dunia Tapi kalau Anda Menulis Maka dunia Yang akan mengetahui Anda Di situ saya langsung Oke baik Kayaknya kita Bagus menulis Nah Kalau saran saya Kamu ingin Menulis novel Tapi jangan tanggung-tanggung Kalau saya tuh Berprinsip bahwa Kalau kamu Basah Itu jangan Diciprat-iciprat Dorang Nyebur sekalian Saran saya Kamu ikuti komunitas Kamu bisa ikuti Komunitas menulis Atau kamu ikut Dalam penerbit Kamu bisa cari penerbit Yang sudah beri SBN Seperti itu Yang lumayan Rekam jejaknya itu Udah lumayan Kamu bisa ikut Dia Jadi penulis beliau Atau ikut Event-eventnya Nah kenapa saya Menyarankan kamu begitu Mungkin kamu punya Kemampuan dalam menulis Kamu punya karya Kamu punya Pemikiran Hayal yang bagus Tapi kadang-kadang Kamu kesulitan Dalam menyampaikannya Benar gak? Kadang-kadang Kesulit untuk Menuliskan dalam Sebuah novel Sehingga Orang lain tuh Dapat Feeling kamu Nah Itulah kenapa Saran saya Kamu ikut Event Atau memang Kamu ikuti Suatu penerbit Yang memang Rekam jejaknya Udah bagus Dari sana Kamu nanti Akan dapat polanya Jadi Kalau misalkan Alhamdulillah Kayak saya tuh Jurnal lagi Nulis puisi Baru Bisa dihitung lah Masih newbie juga Tapi gak tahu Kenapa Saya bisa Jadi terbaik Disitu saya mikir Kok bisa saya terbaik ya? Tapi Ilmunya Adalah Ketika saya Masuk di dalam Pomenulis itu Saya pelajari betul Ternyata penerbit itu Sering meng-share Bagaimana sih Cara menulis yang baik Dan itu saya pahami Betul Dari KBBI-nya Dari yang namanya Kita harus punya titik limaksnya Itu saya pahami Dalam puisi saya Basic juga Itu memang pengalaman pribadi Jadi biasanya Lebih Dalam penulisan Nah kalau saran saya Itu riwandi Tapi kamu Bagus Kalau mau nulis novel Saya Belum mampu Ini ada ibu lulu Ibu lulu juga Ada karyanya Novelnya luar biasa Ada Apa ada Salulu dan KSD disini Begitu ya Iya kak Makasih Kak Ini Iya Mantap ya Semangat ya Iwani Kalau kamu udah punya buku Dan kamu publis Kamu cek saya Kontak saya Insya Allah Insya Allah Baru puisi sih kak Amin Amin Biar motivasi nih Biar kamu cepet buat Amin 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 Oke baik ya Kita nampuskan Mau dong Puisi itu adalah Puisi itu adalah Wadah kegalauan yang malu ya Ya bener Ya maaf Maaf Pak Madara Oke Oke itu termisu ya Teman-teman Jadi ini Ada pertanyaan berikutnya Dari kak GoFran Silahkan kak Pertanyaan mengenai Google Schooler Silahkan kak Maaf Mencari jurnal Selain Google Schooler Silahkan kak Ya Jika tidak Sedang tidak Ditempat Kita bisa lanjut dulu Ke kak Prosita Ilhami Silahkan kak Digitakan Mikrofon Dan Kameranya Jika tidak Kedulakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kesempatannya untuk malam ini Kebetulan saya Asri Jambi Dan sekarang saya sedang Meranjutkan Studi di Uwin Di Uwin Malang Alhamdulillah Jadi sekarang Saya Saya sangat tertarik Buat Karya ilmiah Hanya saja Saya memiliki Berbagai macam kendala Karena saya ini masih Newbie Dan Baru mencoba Baru mencoba Udah Udah dari kemarin Ikut-ikutan Imen-imen Penulisan Ya Bagaimana Belum ada Belum ada Pengalaman Dalam penulisan Ini Saya ingin menanyakan Yang pertama Bagaimana Cara kita untuk Mengatasi Stak Stak Di Tengah jalan Tiba-tiba Berhenti Tidak ada lagi Ide Untuk Melanjutkan tulisan Terus yang kedua Bagaimana Cara untuk Membuat tulisan Ilmiah itu Bisa Terus Dari awal Sampai akhir Seperti itu Karena juga Dan untuk Menyamakan Tulisan kita Dengan tulisan-tulisan Yang lain Itu banyak Sekali referensi Yang berbeda Misalnya Ada yang Pembahasannya itu Di Tengah Ada juga yang Menggunakan Struktur-struktur Di setiap Jurnal Itu kan beda Ya kak ya Itu bagaimana Terus yang Oh iya Iya benar Para Paksanya kak Oke terima kasih kak Sama itu Apa Maaf yang ketiga Terima Aduh Rosita yang ketiga Putus-putus Apa Rosita yang ketiga Tips para prase kak Tips para prase kak Tips para prase kak Oh tips para prase Oke baik kak Terima kasih Karena banyak sekali ya Kita kalau Makasih ya Rosita Mau menulis Kandala dengan Stagnum itu ya Silahkan kak Bisa membuka Cakra warna kita nih Silahkan kak Ya Aduh Aduh berat ya Mulai malam Semakin malam Semakin berat Tidak apa-apa Saya senang sekali Stuck Oke Rosita Stuck itu adalah Bukan si Rosita saja Saya juga sering Stuck Tapi tergantung dulu nih Konteksnya Rosita Sedang ingin menulis apa Kalau saya Biasanya Kalau saya sedang Ingin menulis puisi Tapi saya stuck Kayak saya tuh Mentok gitu loh Aduh Tidak punya ide lagi Itu biasanya Saya tidak memaksakan diri saya Saya lebih memilih untuk Nggak melakukan Atau nggak menyentuh Karya tulis saya Puisi itu Tapi saya coba Dengan membaca Saya coba Membaca Membaca buku Antologi puisi Orang lain Atau saya coba Membaca kisah-kisah Seperti itu Yang Arah dan alurnya Atau temanya Itu sejalan dengan Puisi yang ingin saya tulis Misalkan saya Tentang kegalauan nih Tentang terhianasi Itu setelah saya Tak hidup Saya mau menulis apa lagi Nah biasanya Saya coba dengan Membaca puisi-puisi Yang bergenre sama Misalkan Tentang kegalauan Ditinggalkan juga Atau tentang Cerita orang Pribadi Jadi Menulis puisinya Tidak Semerta-merta Karena diri sendiri Biasanya Itu karena Kita menceritakan Apa yang kita rasa Mungkin kita belum Sampai pada Pengalaman itu Tapi dengan Membaca pengalaman Orang lain Atau membaca Karya orang lain Kita dapat Feelingnya Dapat rasanya Jadi Waktu Mau menuliskan itu Kita muncul ide lagi Dan saran saya Kalau memang Masalah Tak itu adalah Takut Takut Yang kita buat Itu Tidak Menarik Maka saran saya Adalah Tulis saja Rosita Apapun itu Baik itu penulisan Jurnal Novel Apapun Tulis saja Tulis dengan semampunya Jadi jangan batasi diri Jangan ada rasa Wasos Dan mereka Oh benar kaya Ini nanti Kalau dibaca Orang paham gak ya Tulis dulu Saya dapat Pengalaman Menarik Dari kalau tahu Dengan Pidi baik Tahu Pidi baik Ayah Pidi baik Saya pernah Ada kesempatan Ngobrol langsung Dengan beliau Pidi baik Tahu ya Ini Dilan Nah Ayah Pidi baik Itu sempat Menyampaikan Kepada saya Bukan saya sih Sok-sokan Kalau saya doang Kepada kami semua Yang pada saat itu Lagi di ciwok Duduk-duduk santai Beliau itu Pernah bilang ke saya Kan ada yang Saya bertanya Teman saya bertanya Gimana sih Supaya menulis itu Supaya tidak Staf itu Hampir mirip yang bertanya Terus beliau menjawab Tulislah Karena rata-rata Pernasakan adalah Pemikiran kita sendiri Ini benar Enggak Ini bagus Enggak Ini tanya Enggak sama dengan Karya orang lain Ini akan diterima orang Enggak tulisan ini Tulis aja Jangan pernah delete Kalau kata ayah Ini kata ayah ya Dan kata aku Kalau kata ayah Jangan pernah delete Tulis semua Dalam bentuk naskah Setelah naskah itu jadi Baik itu novel Baik itu pisi Baik itu Cerpen Setelah naskah itu jadi Baru kalian baca lagi Dari awal Jangan baru nulis Satu kata delete Satu kalimat delete Yang jadi Ini gak jadi-jadi Gitu kata ayah Dan saya pun memaknai Memang letul Tulis dulu Nanti setelah tulis Dua-tiga hari Beda inspirasi Beda lagi Oh kayaknya salah nih Ini kurang Menarik nih Begitu Jadi di delete lagi Itu ya mungkin Kalau masalah Satu Kalau masalah yang kedua Tadi Jurnal Penulisan Jurnal Iya benar sekali Rosita Dalam penulisan jurnal itu Macem-macem Jangankan jurnal Puisi novel aja Macem-macem Gaya bahasa Selingkung Nah kalau jurnal Karena menurut saya Jurnal itu lebih ilmiah Justru jurnal itu Lebih punya Apa namanya Struktur yang pasti Tapi memang Ada beberapa Style Makanya Saya sarankan Rosita pengen Nulis jurnal di mana Rosita pengen Nulis jurnal di Ayok kah Atau jurnal Terindex Kopus lainnya Atau di jurnal Nasional Atau jurnal Tinta terakreditasi Silahkan Tapi Saran saya Supaya jurnal Rosita ini sama Atau mudah diterima Untuk dipublish Rosita coba Baca deh Misalkan Kayak JPI ya Jurnal Pendidikan IPA Itu salah satu Jurnal Punya UNES Kalau ada mahasiswa UNES disini Yang sudah K2 Lumayan coy K2 Nah Itu Kalau mau menulis Di jurnal Itu Ya benar JPI Coba baca Jurnal yang sudah Publish Jadi biasanya Kalau di website JPI itu Atau bisa Di download Kan sudah Baca Banyak ya Cara download Yang Tidak berbayar Coba itu Di download Atau dapatkan Jurnal yang memang Sudah Diterbitkan Tanah Dan baca Baca Strukturnya Jadi Kalau kata Baru kemarin Hari Selasa Saya diskusi Dengan Para ahli Ahli Yang sudah Ahli dalam Menulis Jurnal Yang mereka Lakukan Adalah Tiga Baca Pahami Copy Copy Di situ Bukan Plagiat ya Maksud saya Bukan Kalian Mencaplok Langsung Tulisan orang Terus Kalian Jadikan Tulisan Kalian Bagiat Tidak Boleh Tapi Kalian Coba Ikuti Alurnya Dari Dia Mulai Bikin Judul Biasanya Saran Saya Kalau Menulis Judul Jurnal Yang Terindeks Kopus Jangan Pernah Menulis Judul Yang Standar Misal Kalian Pengen Jurnal Kalian Terima Tapi Kalian Cuma Nulis Pengembangan Bahan Ajar Kimia Mohon Maaf Saya Punya Punya Sekopus Agar Ada Bacanya Jadi Gimana Supaya Mantap Judulnya Dari Judul Yang Orang Skopus Cuma Tiga Judul Abstract Metode Kalau Kalian Terbit Di Skopus Kalau Saran Saya Yang Memang Membuat Artikel Itu Viral Itu Dari Judulnya Jadi Coba Buat Judul Yang Menarik Misalkan How To Explain Blah The Impact Of Jadi Impact Dari Ini 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 Adalah Jadi Timbulkan Masalahnya Jangan Cuma Pengembangan Ini Kan Saya Sering Lihat Jurnal Bukan Jurnal Kayak Tulisan Mahasiswa Itu Kayak Cuma Pengembangan Ini Menggunakan Metode Ini Untuk Meningkatkan Ini Itu Dibikin Jurnal Ya Tidak Coba Coba Dibuat Bahasa Yang Lebih Manis Rata Rata Kalau Jurnal Sudah Di Dua Di Satu Itu Judulnya Luar Biasa Sudah Pakai Tanda Tanya How Bagaimana Ini Bisa Meningkatkan Pemahaman Siswa Tanda Tanya Jadi Mereka Lebih Menggunakan Kata Kata Tanya Sebenarnya Jadi Menambah Keingin Tahuan Pembaca Untuk Membaca Artikel Tanya Itu Kalau Saran Saya Jadi Rosita Tenggal Rosita Tentukan Rosita Ingin Menargetkan Jurnal Mana Kalau Sudah Tahu DPI Sudah Tahu Misalkan Jurnalnya Uwin Kambing Itu Risalah Tinggal Lihat Formnya Tinggal Ikutin Gayanya Tuliskan Dalam Bentuk Yang Seperti Itu Tapi Dengan Bahasa Rosita Sendiri Terus Tadi Apa Yang Terakhir Para 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 Ya Kayaknya Tadi Udah Aku Jelasin Juga Para Frase Tadi Ada Yang Nanya Tentang Menghindari Apa Apa Tadi Yang Moderator Tanyain Menghindari Supaya Tulisannya Enggak Banyak Diturnikin Mungkin Itu Termasuk Di Para Frase Juga Nah Kalau Saran Saya Baca Baca Kalimat Yang Kalian Tuju Nah Coba Untuk Ditutup Jangan Dibaca Maksudnya Jangan Disalin Tapi Coba Dipahami Nalar Sendiri Baru Dituliskan Dalam Bentuk Wordnya Dengan Sendirinya Nanti Akan Muncul Kata-kata Yang Maknanya Sama Tapi Beda Penulisannya Atau Mungkin Nanti Bisa Esi Bu Esi Sering Mengurangi Tingkat Turnitin Ya Bu Esi Sebenernya Kayaknya Join Kak Esi Dan Kak Luluh Sebenernya Udah Join Tapi Nanti Kita Lanjut Lagi Mereka Malu-malu Kucing Baik Ini Ada Ada Banyak Saya 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 Bingung Mohon Tapi Kita Ngikutin Yang Udah Duluan Aja Silah Kita Persilahkan Untuk Kak Ilma Mutakin Untuk Bertanyaan Silahkan Ini Oh Moderator Baca Ini Ya Maaf Kak Silahkan Ilma Tidak Di Tempat Kita Bisa Lanjut Ke Silahkan Kak Untuk Menghidupkan Microphone Dan Kameranya Jika Tidak Berkenaan Maaf Kak Mikrofonnya Belum Hidup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kak Citra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Nadia Hai Kak Pertanyaan sebenarnya Simpel sih Yang pertama kali Yang Apa sih Motivasi Pertama kali Kak Untuk Menulis Puisi Atau Jurnal Atau yang Sama kali Pertanyaannya Dalam diri itu Apa Terus Yang kedua Terkadang Kita ini Sudah punya Beberapa Karya Gitu Pempuas Gitu Cuman Tiba-tiba Ada Omongan Dari orang lain Dari orang lain Dari gini Ngapain sih Jadi penulis Saya juga Gitu Gak kerjaan Bukan Yang Udah Gak guna Bangan Kalau Sumpah Ada kata-kata Kayak Gitu Bagaimana Yang Yang Bisa Jadi Yang Memot Prasi Kak Selama Terima kasih Nadia Pertanyaannya luar biasa Aduh Bikin Senang Kalau ditanya Motivasi pertama Karena Tadi Saya pengen Dunia tahu Kalau saya Pernah ada Karena Kalau dengan Tidak Menulis Mungkin Orang-orang Nanti Ya Mana tahu Nanti Saya Sudah Duluan Dipanggil Yang Maha Kuasa Belum Tentu Bisa Kenal Saya Tapi Mereka Bisa Kenal Saya Melalui Tulisan Saya Jadi Dengan Ada yang Tulisan Itu Maka Kamu Akan Berumur Panjang Orang Akan Tahu Kamu Itu Motivasi Terbesar Kalau Tidak Keasak Lise Itu Tadi Yang Saya Bilang Jadi Kalau Kita Membaca Kalau Kita Menulis Dunia Mengetahui Kita Saya Pengennya Begitu Amin Ya Wah Minat Nah Terus Yang Kedua Tadi Tentang Menulis Tidak Punya Duit Aduh Pedas Sabar Nadia Siapa Bilang Orang Begitu Tahu Aku Mungkin Dia Kurang Kurang Ngopi Kita Aja Ngopi Bareng Belum Tahu Ya Itu Pun Nadia Bukan Masalah Kamu Doang Mama Saya Juga Ibu Saya Itu Pernah Bilang Gini Kamu Tulis Nak Banyak Buku 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 Begini Itu Buat Apa Ya Aku Ketawai Kita Nggak Boleh Menyalahkan Pemahaman Seperti Itu Karena Kan Pola Pikir Pemahaman Itu Tergantung Dengan Pengalaman Bener Nggak Jadi Semakin Banyak Pengalaman Semakin Banyak Main Biasanya Terbuka Sendiri Wawasannya Nah Kalau ada Orang Begitu Nggak usah Ditanggepin Nggak Nggak Apa-apa Kamu Senyumin Aja Mungkin Dia Dia itu Belum Sampai Pemahaman Kamu Dan Kamu Jangan Drop Dengan Dibilang Eh Kamu Ngapain Nulis Nggak Ngasilin Duit Dia Dia nggak tahu Aja Nudia Nulis Itu Emang Nggak Ngasilin Duit Karya Itu Cuma Sebenarnya Karya Tapi Kalau Karya Itu Sudah Pernah Tahu Gini Nggak Sih Nggak Ada Sesuatu Yang Langsung Jadi Wow Semua Itu Dimulai Dari Sesuatu Yang Kecil Dulu Misal Masih Jelek Tulisannya Masih B Aja Masih Biasa Ada Nggak Sih Coba Cari Nulis Yang Tiba Tiba Langsung Sekeren Itu Ada Nggak Ada Dulu Cuma Sekedar Nulis Nulis Ini Tapi Dengan Pengalaman Pengalaman Proses Belajar Lama Lambat Laun Terasah Kemampuan Itu Maka Menghasilkan Karya Luar Biasa Mungkin Sekarang Belum Jadi Duit Tapi Kalau Sudah Biasa Dan Hebat Apalagi Kalau Sering Nulis Di White Pad Dilihat Sama Penerbit Saya Bikin Film Layar Lebar Gimana Oh Itu Bukan Duit Lagi Nadia Jadi Kalau Orang Yang Berpikiran Seperti Itu Yang Nggak Apa Senyumin Aja Mungkin Mungkin Dia Butuh Aqua Kan Nggak Apa Biar Jangan Jangan Dimasukin Karena Nulis Itu Manis Menurut Saya Karena Saya Sudah Pernah Mencoba Ya Karena Saya Anak Pendidikan Anak Apa Namanya Anak Exak Sekali Tiba Tiba Disuruh Menulis Coy Yang Kayak Aduh Aku Baru Tahu Ada Kata Ini Terus Aku Pun Wow Gitu Karena Kan Kata Tanya Luar Biasa Kata Katanya Kayak Puisi Hujan Di Bulan Juni Tahu Punya Aku Meleleh Terus Kayak Banyak Kalian Tahu Puisi Puisinya Itu Kayak Membuat Saya Semakin Aku Termotivasi Aduh Aku Mau Punya Karya Begini Aku Mau Seperti Ini Coba Lihat Ayah Udah Nggak Ada Tapi Siapa Yang Nggak Tahu Beliau Siapa Nggak Kenal Beliau Terutama Bagian Naksasa Jadi Kalau Motivasi Pribadi Saya Itu Karena Saya Pengen Bermanfaat Bagi Orang Lain Dan Orang Mengenal Saya Gitu Ya Nadia Udah 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 Biarin Nanti Kamu Kayak Sendiri Baik Kak Nadia Apakah Sudah Terjawab Semua Rasanya Ada Yang Belum Kata Dikatanya Kalau Nggak Salah Penulis Penulis Inspiratif Oh Iya Karena Saya Sebenernya Kalau Ditanya Siapa Yang Bener Inspiratif Semua Penulis Menginspirasi Saya Karena Saya Termasuk Orang Yang Menghargai Setiap Karya Apapun Saya Bangga Mau Orang Yang Buat Pokoknya Aku Yang Bangga Aku Bangga Sama Setiap Karya Orang Ya Tapi Kan Siapa Yang Tahu Separdi Siapa Yang Tahu Ayah Pidi Baik Siapa Yang Orang Tahu Dengan Karya Karya Puisi Lain Jadi Saya Suka Tapi Kalau Dibilang Satu Banget Kalau Puisi Kalau Jurnal Tidak ada yang motivasi Kalau Jurnal Cuma Karena Pengen Aja Ada Diskopus Apa Jadi Aku Penasaran Dengan Dunia Itu Jadi Mencoba Aku Sitra Tipenya Saya Tipenya Kalau Melihat sesuatu Yang aneh Saya Tidak pernah Denger Itu Saya Langsung Mau Masuk Ke Situ Kayak Tidak Mau Denger Saya Mau Coba Gimana Ada Disini Ya Deketin Orang Yang Sudah Punya Karya Itu Baik Sudah Terjawab Kak Sitra Kita Bisa Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Kak Nadir Sudah Kak Nurul Hamidah Silahkan Kak Ini Apakah Mau Dibacakan Atau Bagaimana Kak Asparnya Dibacakan Baik Jadi Kak Nurul Hamidah Ini Pertanya Bagaimana Tips Menulis Karya Ilmiah Bagi Pemula Misalnya Anak-anak Semester Akhir Ini Apalagi Soal Plagiat Silahkan Kak Aduh Saya putus Maksudnya Apa tadi Ulangi lagi Bagaimana Penulisan Untuk Anak Semester Akhir Bagaimana Tips Menulis Karya Ilmiah Bagi Pemula Misalnya Anak-anak Semester Akhir Terus Apalagi Soal Plagiat Itu Gini Aja Kalau Saran Saya Anak-anak Kumpulan Kalian Sudah Punya Proposal Nah Saran Saya Kalian Kalau Untuk Dunia Kependidikan Atau Kampus Biar Sama Berguna Nanti Kalian Jurnal 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 Jangan Pernah Dalam Pikiran Kan Belum Penelitian Nanti Jurnalnya Gimana Jurnal Itu Habisa Dibuat Tanpa Tanpa Atau Sebelum Melakukan Penelitian Kalian Bisa Buat Dengan Jurnal Apa Namanya Kajian Atau Mengkaji Suatu Jurnal Kalian Membaca Beberapa Jurnal Kalian Menyimpulkan Jurnal Tersebut Dengan Menggunakan Metode ABCDE Kalian Jadikan Jurnal Atau Proposal Kalian Sendiri Jadi Kalian Bisa Buat Dengan Judul Seperti Ini Bagaimana Proses Misalnya Kalian Menggunakan Pengembangan Pengembangan Dengan Metode A Bagaimana Pengembangan Metode A Sehingga Menarik Untuk Digunakan Pada Pembelajaran Ini Nah Kalian Pakai Data Data Apa Data Dari Jurnal Orang Lain Jadi Jadi Literature Review Literature Review Itu Dari Jurnal Jurnal Yang Sudah Terbit Terdahulu Jadi Kalian Copy Lagi Jadi Menurut Pendapat B Saya Ramukan Bahwa Ini Menarik Untuk Saya Kemangkan Maka Saya Akan Membuat Jurnal Ini Dengan Metode Ini Ini Karena Saya Yakin Ini Akan Berhasil Di Masa Yang Akan Datang Maka Jurnal Saya Ini Akan Bersifat Berkelanjutan Berikutnya Yang Membahas Tentang Hasilnya Kayak Gitu Jadi Dalam Script Kalian Itu Bahkan Akan Terbit 3 4 5 Paper Sorry Publish Jurnal Kalau Kalian Publish Jurnal Proceeding Ataupun Publish Jadi Kalau Saran Saya Ini Lagi Trend Ya Putus Putus Suara Saya Atau Enggak Kameranya Kayak Gambarnya Yang Sedikit Terputus Suara Saya Putus Tidak Suara Jelas Kalau Bisa Tapi Gambarnya Sedikit Pata Teman 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 Apa suara Saya Jelas Jelas Kak Jelas Pak Putus Putus Jadi Seperti Itu Jadi Saran Saya Jadi Saran Iya Iya Kayaknya Jaringan Saya Jadi Delay Gitu Gak Sih Iya Jadi Saran Saya Mahasiswa Coba Buat Paper Begitu Cari Aja Nah Mungkin Sebenernya Kalian Lebih Butuh Info Gini Kalian Mau Buat Tapi Mau Ditaro Dimana Aku Mau Buat Ini Tapi Nanti Publishnya Gimana Nah Coba Kalian Cari Pembahasan Seperti Itu Biar Lebih Aktif Gitu Mahasiswa Banyak Karya Jadi Waktu Nulis TV Kerja Jangan Cuma Nulis IPK Jadi Tulis Juga Karya Karya Kalian Beneran Zaman Sekarang Kayaknya Sudah Biasa Ya IPK Gede Tapi Orang Bakal Nanya Kemampuannya Dimana Nulis Salah Satunya Itu mungkin Pari Baik Karena Kak Nurul Hamidah Sepertinya Tidak Berkenan Penghidupan Atau Terkendal Jaringan Kita Bisa Langsung Lanjut Ke Kak Aprilia Nurul Utami Ingin Bertanya Kak Boleh Tolong Bahas Lebih Dalam Soal Skopus Lebih Tepatnya Perbedaan Mendasar Artikel Proceeding Jurnal Apa ya Kak Penelitian Maaf Saya ulangi Kak Biar lebih Jelas Perbedaan Mendasar Artikel Proceeding Atau Jurnal Apa ya Kak Penelitian Apakah Prosesnya Sama Seperti Penelitian Skripsi Kemudian Apa Ada dosen Untuk Menjadi Validator Instrum Dari Gimana Cara Meningkatkan Semakan Untuk Meliti Di Dengan Dengan Dini Berat Ya Berat Ini Kayaknya Makin Malam Makin Luar biasa Kita Santai-santai Aje Apa Beda Proceeding Jurnal Itu Juga Kalau Yang Jelas Gini Kalau Kalian Publish Dalam Di Jurnal Maka Dia Kan Form Jurnal Tapi Kalau Proceeding Maka Habisnya Tulisannya Proceeding Juga Tapi Ada Tata Tulis Yang Berbeda Kalau Jurnal Dia Lebih Luas Biasanya Dia Halamannya Lebih Banyak Tapi Kalau Proceeding Dia Lebih Sedikit Halamannya Mungkin Sampai 6-8 Halaman Tapi Pada Dasarnya Penulisannya Hampir Sama Seperti Jurnal Ataupun Proceeding Hampir Sama Tapi Ada Beberapa Pendapat Orang Juga Mengatakan Kalau Jurnal Singkatnya Lebih Sulit Daripada Proceeding Tapi Ada Juga Yang Bilang Proceeding Lebih Sulit Daripada Jurnal Karena Proceeding Ada By Conference Nah Kalau By Conference Ini Gak Semuanya Bisa Publish Tapi Kalau Jurnal Ada Yang Bilang Dengan Review Yang Panjang Jurnal Bisa Publish Tapi Sabar Bisa Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Nah Tapi Kalau Proceeding By Conference Itu Cepat Karena Paling Lama Setahun Tergantung Dari Apa Nerbitnya Juga Nah Tadi Apalagi Pertanyaannya Yang Terakhir Hari Katanya Apakah Perlu Ada Dosen Yang Menjadi Validator Instrument Penelitian Terus Gimana Cara Meningkirkan Semangat Untuk Menjadi Peneliti Oh Ya Untuk Validator Untuk Validator Untuk Validator He Sih Mau Tanya Juga Untuk Validator Sebenarnya Gini Saran Saya Jurnal Jurnal Yang Ber Reputasi Seperti Skopus Pasti Sangat Mempentingkan Validasi Tapi Sebenarnya Gini Saya Mau Kasih Tunggu Sama Kalian Kalian Jangan Ribet Sama Validasi Tapi Kalau Kalian Punya Keberanian Mahasiswa Keberanian Yang tinggi Contact Dosen Contact Dosen Kalian Misalkan Kalian Lihat Dekam Jejak Oh Banyak Atau Kalian Lihat Penulis Suatu Profesor Orang Luar Dia Punya Dia Punya Reputasi Yang Cukup Tinggi Di bidang Fokus Kalian Contact Mereka Paling Suka Di Email Kalian Coba Email Dengan Bahasa Inggris Kalian Luar Biasa Kalian Bisa Kalian Pak Kami Meneliti Blah 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 Apalagi Itu Terbaru Ya Coba Lakukan Penelitian Mahasiswa Yang Belum Pernah Diteliti Nah Itu Cepat Banget Misalkan Kalian Meneliti Penemuan Membuat Kertas Menggunakan Kulit Salak Misal Tau Ya Mana Tau Ada Kan Nah Itu Kalian Bisa Menemukan Itu Kalian Berhasil Membuat Penelitian Kalian Temukan Metodenya Nah Itu Kalian Coba Kontak Orang Orang Yang Sudah Putus Ya Sekarang Nah Itu Kalian Coba Jadi Kalau Kalian Punya Jadikan Dia Ko-autor Jadikan Profesor Ko-autor Kalian Karena Kalau Jurnal Berindeks Atau Reputasi Itu Juga Tidak Suka Dengan Penulisan Yang Hanya Satu Penulis Dan Mereka Akan Suka Dengan Ko-autor Yang Memiliki Rekam Jejak Yang Bagus Kalian Tawarkan Sama Profesor Kalian Sama Dosen Kalian Bu Saya Punya Kajian Ini Bu Saya Rencana Mau Terbit Di Sini Dengan Jurnal Bertema Ini Nah Saya Mau Ibu Menjadi Ko-autor Saya Kira-kira Ibu Berkenan Atau Tidak Nah Itu Mantap Jadi Nanti Skopus Dan Sebagainya Supaya Jurnal Kalian Jadinya Berepotasi Juga Nah Tapi Itu Juga Kalian Juga Harus Buat Jurnalnya Yang Bagus Kan Nanti Profesor Lihat Kira-kira Bagus Enggak Ini Kalau Misalkan Bagus Biasanya Dia Langsung Mau Jangan Salah Kalau Dari Luar Itu Lebih Mau Jadi In Ko-kau Apalagi Kalau Hal-hal Yang Baru Gini Coba Aja Jadi Jangan Apa Ya Saya Pun Karena S1 Juga Bisa Buat Buat Begitu Cuma Mungkin Dari Kalau Saya Pengalamannya Dosen Saya Dulu Tuh Nggak Memberikan Saya Wawasan Gitu Saya Nggak Tahu Jadinya Nggak Tahu Kalau Anak Yang Sudah Sekarang Mungkin Ada Mahasiswa S2 Karena Tuntutan Kita Harus Publikasi Ilmiah Jadi Baru Kebuka Pikirannya Kalau S1 Kan Coba Menarik Atau Mungkin Mau Konteks Saya Kita Buat Barang Itu Boleh Baik Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari 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 Aprem Ada Luita Kak Mau Tanya Saya Sering Menulis Puisi Dan Artikel Populer Bagaimana Cara Agar Ketika Kita Menulis Karya Ilmiah Tidak Terbawa Kata Kata Kuitis Oh Jadi Gimana Caranya Supaya Membuat Kata Kata Supaya Tidak Terlalu Gaul Gitu Sebenarnya Tergantung Konteksnya Si Siapa Tanya Nanya Mohon Maaf Mari Saya Lupa Aprem Adair Wita Panggil Wita Wita Iya Mungkin Wita Kalau Bikin Puisi Itu kan Relatif Lebih Bebas Cuma Mungkin Kalau Misalkan Ikut Penerbit Yang Lumayan Atau Untuk Event Coba Gunakan Kata-kata Yang Ada Di KBBI Kan Kalau Bahasa Gaul Nggak Ada Di KBBI Di Jurnal Coba Gunain Pak KBBI Apalagi Konteksnya Gini Konteksnya Kalian Ikut Event Dan Kalian Mau Menangin Suatu Lomba Menggunakan Puisi Coba Pakai Kata-kata Yang Di KBBI Saya pun Gitu Sampai Sekarang Jadi Kalau Misalkan Saya mau Bikin Jurnal Eh Bikin Puisi Terus Saya lihat Kata-kata Ini Karena Sering Banget Kata-kata Yang Kita Anggap Ada Lumrah Digunakan Di Setahari Tapi Itu Nggak Ada Di KBBI Dan Penyebutannya Salah Penulisannya Salah Itu Banyak Sekali Dan Saya pun Awam Akhirnya Saya Jadi Dikit-dikit KBBI Dikit-dikit KBBI Nah Kalau Saran saya Kalau memang Konteksnya Tergantung Konteks ya Kalau Conteksnya Untuk Lombakan Atau Untuk Tertentu Coba Gunakan Dengan Bahasa Yang Lebih Bukan Sopan Tapi Lebih Ada Di KBBI Tapi Kalau Konteksnya Bebas Kalian Punya Website Sendiri Terus Kalian Mengajak Atau Tentang Motivasi Anak-anak muda Tidak masalah Pakai bahasanya Gaul juga Yang penting Tidak Mengandung Sara Kalau saran saya Justru kan Aneh juga Masa Bikin web Terus Tiba-tiba Bahasanya Terhormat Aduh Kayaknya Tidak Asik Gitu kan Tidak Seru Juga Yang Bacanya Jadi Kalau Tergantung Untuk Bebas Aja Sari Sari Bahasa Gaul Tidak Masalah Asal Jangan Asal Jangan Terlalu Kasar Karena Saya juga Agak Sedikit Miris Kalau Mahasiswa Coba Gunain Lebih Halus Karena Dari Kata Dan Bahasa Mencerminkan Diri Kalian Juga Padahal Cuma Kata Aja Maka Orang Nilai Kalian Terima Jadi, ini waktunya Udah 20-20-29, Kak Bagaimana baiknya, apakah kita lanjut Karena Ada 1, 2, 3 4 Saya sih gimana Gimana teman-teman aja Kalau masih lanjut-lanjut Tapi ya Mana aja Eh, tapi dia ada sih, eh sih Sosokan nanya, pemateri nanya Kamu tuh nyampein materi, jangan nanya Jadi, teman-teman Gimana teman-teman Apakah kita Tuntaskan malam ini, atau Baiknya, gimana Atau ada lagi pertemuan Lanjut Lanjut, Kak, lanjut Mantap, ya Oke, kita Banyak orang, Kak Rekomendu Oke, baik Ini Pertanyaan berikutnya Oleh Kak Dili Antika Sari Isin Saya mahasiswa semester 3 Dan apa yang harus saya lakukan Pertama kali Untuk belajar Menulis karya ilmiah Karena saya Belum pernah sama sekali Menulis karya ilmiah Masih, Kak Mantap Anak semester 3 Saya lulus semester 3 tau apa ya Masih baru Ya, nggak apa-apa sih Kalau saran saya Kan mau Pikirin coba Sekarang tuh mau bikin apa Maksudnya Nanti kira-kira skripsinya mau tentang apa Coba tulisnya tentang itu Misalkan Basic pendidikan aja Di kampus apa Di teknika Atau apa Boleh dari sekarang Kalian tuh menentukan Kalian kira-kira nanti Mau penelitian apa Nah, coba tulis Hal seperti itu Dibuat di karya ilmiah Nanti itu berguna juga Buat kalian sendiri Atau Kalau masih Belum Ada musika Bikin-bikin yang Tentang Pelajaran gitu-gitu Ya udah Coba bikin Sukanya apa Bisa puisi Bisa novel Bisa cerpen Nah, biasanya Lebih motivasi lagi itu Itu saran saya juga Tadi sama Irwandi Coba Ikut di event-event tertentu Misalkan mau bikin novel nih Cari penulis Atau penerbit yang lumayan tuh Lumayan banyak Eventnya Coba ikut Saya saranin Kenapa ikut Pertama nambah temen Kedua nambah Wawasan Ketiga jadi Makin pinter gitu Jadi kayak termotivasi Kan kalau misalkan gini nih Pernah gak Kalian mikir Kalau misalnya Ah nanti aku nulis Ah nanti ya Nanti ya Nanti 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 terus Tapi kalau misalnya Kita ikut di suatu event itu Mau gak mau Mereka tuh sering gini Biasanya penerbit tuh Kita minggu ini Harus terbit Dua ya Dua Tiga puisi lah Dalam satu bulan ini Ya mau gak mau Sibuk kuliah Sibuk apa Tetap kepikiran Buat bikin Jadi kayak Memotivasi diri sendiri juga Tapi kalau kerja sendiri tuh Ya Kayaknya Rada males ya Saya juga gitu Kalau Kalau gak dimotivasi orangnya juga Kadang-kadang susah Jadi coba ikut gitu Jadi Untuk pemula Saran saya Coba ikut-ikut Atau kalau misalkan di kampus Di kampus Suka ada ini kan Kimpunan mahasiswa Yang kayak Menulis gitu Saya juga dulu Tuh kuliah Satu gak terlalu aktif sih Ada kayak Rajin mereka tuh menulis Atau pertemuan tentang Bahasa-bahasa Atau penulisan Kan ada biasanya Di Kimpunan mahasiswa Nah kalau memang ada di kampus Coba ikut Jadi nanti Ada inspirasi sendiri Mau baiknya nulis apa Itu sih saran saya Oke baik Kita bisa lanjut ya Kak Karena gak Menghidupkan Mikrofon Jadi Saya anggap Tidak ada tanggapan Untuk berikutnya Ada pertanyaan dari Kak Cahyuan Groho Silahkan Kak Cahyuan Groho Pertanyaan Mic dan kameranya Silahkan Halo Assalamualaikum Mbak Citra Ilin bertanya Saya Cahyuan Groho Saya semester akhir nih Kak Ini udah masuk Kayaknya semester 8 Lagi skripsi-an ya Cuman saya lagi Agak bingung ini Iya Mbak Saya kan tentang Faktor penurunan Motivasi gitu kan Mahasiswa Dan disitu Salah satunya Saya merinti Dosen saya gitu ya Karena guru juga Berpengaruh Terhadap penurunan Motivasi siswa gitu ya Dosen berpengaruh Terhadap penurunan Motivasi Mahasiswanya ya Nah disitu Saya Jadi galau gitu Kak Mau lanjut atau enggak Lanjut atau enggak Jadi Terhenti untuk sekarang Kena galau gitu Kira-kira Ada masukan Atau ada apa Terima kasih Kak Cahyo 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 galaunya kenapa Emang kendalanya dimana Cahyo ya namanya Kena gimana ya Neliti dosen sendiri gitu Neliti kekurangan dosen Jadi kayak Gimana gitu Hmm Gitu Ah Cahyo kirain apa Gak masalah sebenarnya Kan dalam konteks penelitian Tidak boleh menyebutkan Objek Jadi kan bisa diiniin aja Jadi misalkan Kamu Jodlnya tadi Tentang motivasi Apa namanya Dosen Pengaruh dosen ya Pengaruh dosen lah ya Terhadap motivasi Belajar mahasiswanya Itu enggak apa-apa Dijadiin penelitian Atau dosen sendiri Yang diteliti Tapi Jangan disebutkan Dimananya Siapanya Jadi tidak Menginggung loh itu Jatuhnya Dan jangan cuma Satu dosen Yang diteliti Cahyo Kalau satu dosen Yang diteliti Ketahuan lah dia Bikin variable banyak Kamu pakai apa Kalau kamu Meneliti motivasi Berarti ada instrumennya dong Ya enggak sih Cahyo Halo Cahyo Dari antraktis nih Cahyo kamu pakai instrumen ya berarti Belum buat Mbak instrumennya Baru mau Baru rencana Belum buat instrumennya Belum ngetik berarti ya Belum bikin proposal ya Iya Mbak Baru ide Bener enggak sih Atau Udah Udah Lagi ngincil Oh lagi mau proposal Iya Cahyo saran saya Karena saya juga anak kependidikan Kamu jangan motivasi deh Variablenya nanti susah itu Sekarang aku tanya Mengukurnya gimana Kalau motivasi Kan motivasi orang Nah itu dia Mbak Kadang bingung gitu Iya Kalau saran saya berhubung Kamu belum terlanjur buat Kamu coba Jangan Gini ya Aku menyarankan Kepada kalian semua Apalagi yang masih bikin skripsi Jangan menulis Atau jangan mencari penelitian Yang akan menyulitkan kalian Contohnya kayak itu tadi Motivasi belajar Bagus memang Tapi sekarang pertanyaannya gini Cahyo Kamu berapa lama nelitinya Emang 3 bulan selesai Enggak selesai Kalau kamu motivasi Motivasi itu paling enggak Range-nya 1-2 tahun loh Karena kan kamu harus Ngembangin instrumen dulu Terus kamu harus Kajian literatur dulu Dan motivasi itu Macem-macem nanti Ininya Apa namanya Apa Karena varia Ini ya Karena Karena Instrumennya itu Kamu buat Dan kamu kembangkan sendiri nanti Nah kamu harus punya Pegangannya Dan motivasi itu kan Salah satu yang agak sulit Untuk di Sulit untuk diteliti Saya enggak bilang Enggak bisa Sulit Bisa Bisa Tapi kalau saya menyarankan nih ya Coba cari penelitian yang gampang Misalkan kamu jelas Misalkan Dengan pengaruh A Untuk Meningkatkan keaktifan siswa Atau meningkatkan Pemahaman siswa Nah itu lebih enak ukurnya Cahyo Kamu bisa pakai konteks Ini apa namanya itu Pertanyaan Atau soal gitu Tapi kalau konteks motivasi Kan kamu harus Kamu Yang ini ya Yang kamu kebayang Yang akan kamu lakukan adalah Kamu harus punya banyak Apa namanya itu Yang menganalisis mahasiswa Kan kamu Enggak mungkin meneliti sendiri Jadinya Jadi Kamu perlu rekan Untuk meneliti satu orang satu Kalau Yang bagus itu Satu orang satu Tapi kan biasanya Satu orang Mengamati Tingkah laku tiga Paling banyak Nah kamu kan Pasti butuh Banyak rekan Untuk mengamati Kan kamu harus mengamati Dalam proses pembelajaran Terus gimana Losen kamu ngajar Terus dengan instrumen yang ada Kamu harus liati Amati benar-benar tuh Mahasiswa Satu-satu Nah itu yang akan jadi Proses yang menurut saya Kalau saya Menyarankan Coba cari Jangan motivasi Cari yang Yang lebih gampang lah Ngukurnya Misalnya kayak Pemahaman siswa Keaktifan siswa Hasil belajar siswa Nah itu enak ngukurnya Jadi kamu tinggal Sebar angket-angket Angket-angket Soal Soal rubrik Apa Contoh soal Contoh soal Kamu bisa lihat Kemampuannya Tapi kalau motivasi Kamu harus mantengin coy Dari awal sampai akhir Itu sih Kalau Tapi kalau mau Gak apa-apa Saya tetap menyarankan Apa Coba jalanin Yang kamu suka aja Bagaimana kak Saya Apakah ada tanggapan kak Kayaknya agak pening Pak Cahyo Banyak banget kak Ngomongnya Maaf ya Cahyo ya Terima kasih mbak Mana tahu Cahyo Boleh tahu Mahasiswa apa Prodi apa Pendidikan ya Mana tahu Nanti kita bisa sharing Pendidikan bahasa Inggris Oh Anak pendidikan Sama-sama Nanti kita bisa Diskusi di luar Ya Oke Terima kasih kak Cahyo Atas pertanyaannya Jadi kita bisa Kembali ke Dua penanya Sebelumnya Yang kita lewati Kak Govron Dan ke Ilmah Mutakin Apakah kak Govron Atau kak Ilmah Mutakin Bisa gak Meniripkan Kamera Ataupun Mikrofonnya Untuk bertanya Silahkan kak Kak Govron dulu deh Ini maaf ya Teman-teman Gambarnya gak goyang Saya tadi gak kepikiran Pakai handphone Kalau tahu tadi Pakai tripot Ini megang Maaf ya Mayan Kayaknya Ini ya Kayaknya kak Govron Dan kak Ilmah Mutakin Sedang tidak di tempat Jadi Balik lagi ya Saya yang bertanya Jadi kak Saya ini juga Diminta oleh Pasir pemimpin Untuk Kepikin apa Jadi saya jawab Topik yang kepikiran Saya ini Ada dua Pak Jadi satu Tinjauan perasaan Tomotongan Pajak penghasilan Atas perasaan Pajak Oleh bendahara Warna Semua negeri Nampalembang Tahun 2017 Atau 2020 Itu Pak Hri Pelan-pelan Pak Hri Gak familiar Ngebut banget Apa tadi Pak Hri Saya ulang lagi Tinjauan pelaksanaan Pemotongan PPH Atas keapsarta kegiatan Oleh bendahara SMA negeri Nampalembang Tahun 2020 Sama satu lagi Tinjauan Permahaman Raji Pajak Terhadap Peringanan Pajak Berdasarkan PMK Nomor 68 Tahun 2020 Di PP Misalnya PP Tahun 2020 Lalu dari Segi Judul Ataupun topik Mertanya Gimana Luar biasa ya Langsung kayak Teng-teng-teng-teng Apa ini Tentang Pajak Kalau Menurut saya Judulnya sudah pas Variable-nya juga Mantep tuh Cuma mungkin Lebih dipersiapkan Ininya aja Kali ya Kalau saya Dengar yang terakhir itu Dimana Kalau yang satu SMA 6 Satu di Satunya di KPP Kalau di Palembangun Ada KPP Madi KPP Pajak Ilir Barat Oh ya Ilir Barat ini Ilir Barat Ada Ilir Timur Ada Nah Itu nanti Kamu mau Menelitinya Gimana Kalau di KPP Bersedia ya Bisa ya Kalau di Biasanya Dapat surat pengantar Dari kampus Ya sih Sebenarnya Kalau Kalau balik lagi Ke basic pendidikan Kalau saya Sukanya Pasti ke SMA Karena itu SMA Kamu sendiri Kan Tau ya Kenapa Kalau pengalaman saya Kalau mengambil data Jangan menyulitkan Cari tempat yang Memang kamu Punya Nyamannya Di situ Tapi Kalau misalkan Untuk kebermanfaatannya Karena nanti Ruang liku pendidikan Kamu akan sempit Di SMA Kan kamu Nulisnya SMA 6 nih Di judul kamu Berarti itu Hanya berlaku Untuk di SMA 6 Belum tentu dong Di SMA lain Masih Ini kan Nah Tapi kalau bermasalah Kebermanfaatan Mungkin Lebih Worth Kamu jurusan pajak-pajak ya Itu di Di KPP Apa gitu tadi KPP Ilir Barat Boleh juga tuh Kalau memang kamu bisa Mengakses sampai di dalam situ Dan Saya juga menyarankan Kalau SMA 3 itu Bisa kerja di KPP Itu ya berarti ya Nah Itu juga bisa jadi Channel kamu juga Karena rata-rata Kayak teman aku Yang melakukan Misalkan Tempat dia magang Dia jadi bisa pendekatan Untuk kerja di daerah Aku gak ngajarin ya Aduh Masih Kasa pengalaman Kan Itu sih Terus Apa lagi ya Aku belum tahu Kamu mau Meleliti apa Maksudnya aku gak Begitu paham Dengan penelitiannya Seperti apa Cuma persiapkan aja lah Bisa lah Sama kok Basic-basicnya Puanti dan kuali Kamu berarti Puanti ya Bingung gak Bingung Tapi kayaknya Ada bakal Studi Kasus ke WP tertentu Atau wajib aja tertentu Terus ada juga Studi dokumen Dari AR-nya Nanti hasilnya apa Luarannya apa Agak terpojok Rasanya gak Jadi Kan tadi Meneliti Pemahaman ya Terhadap Tijauan pemahaman WP Atas Hasilitas yang diberikan Jadi Menurut saya Hasilnya itu Nanti berupa Persentase tertentu Dari yang saya ambil Oh yang memanfaatkan Itu sekian Kalau Kan Bagi pandemi Jadi semua orang Ada dampaknya Dan berapa orang sih Pakai Data itu Dari Wajib aja Yang terdaftar Di KPP Itu berapa sih Yang memanfaatkan Berarti kamu Cuma mengecek kan Kamu cuma mengecek Berarti kan Mengetahui pemahaman Orang-orang ini KPP itu sendiri Dengan ini Ini Kamu punya instrumennya Berarti kan Kuali berarti Walaupun ada hitungan Itu ngasih penelitian Kuali Tapi gak tau sih Kayaknya sih Kuali Atau gak most of Ya dua-duanya Kuantis sama Kuali Karena aku baru Pernah Aku baru banget Ke webinar Dan salah satu dosen Dari ITB Sama UNES Dan itu Buka pemikiran aku Aku kira selama ini Kayak Kuanti Kuali Gak harus ada Itu juga Ternyata Lihat dari Hasilnya itu Kayak kamu Pemahaman Kamu cuma mau Lihat Impactnya doang Terus Gimana Di sana Sudah baik Atau belum Sudah melakukan Atau belum Sudah termasuk Kuali Masih Semangat Anak semester Akhir Setan lagi Aku salut Kamu Luar biasa Temen aku Banyak juga Tapi banyak juga Yang udah gak lagi Di setan Mohon doanya Temen-temen Ini ada pertanyaan Ini ada pertanyaan Berikutnya Apa Mau dilanjut Kak Ya Kalau aku sih Gak apa-apa Lihat Peserta semakin Berkurang Berkurang Mungkin agar Agar ada Keriap-keriap Mungkin kalau disana Udah jauh apa sih Wita Udah jauh 10 ya Kalau Wita berarti Udah 47 juga Ya gak apa-apa sih Sok aja Gimana Oke lah ya Tersap Tuan Kayaknya Demi kebaikan bersama Terharu Makasih loh semuanya Makasih ya Maaf suaranya Gak cempreng-cempreng Apa ya Ya sih Nggak nanya apa Oke Bisa pengembang ya Ini kita lanjut ya Untuk Kak Gili Antika Sari Silahkan Kak Untuk pertanyaannya Gili silahkan Terima kasih Bang Arief Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Dili Saya Izin bertanya Kan saya Dismaskutis Kak sudah mulai New subscription Nah Ini Ternyata Rada Apa Rada Kurang Gimana ya Kayak subscription Sejenisnya itu Kayak Limited edition Kayak gitu loh Kak Hmm Sedangkan Kalian kamu Itu kan dalam suatu Kalian Saran saya Kamu berarti Kalau ada yang tahu Tolong ingetin ya Jadi gini nih Kalian tuh melakukan Study dulu Bukan study Uji coba dulu Dili Apa ya itu namanya Aduh saya lupa Bahasa kerennya Apa ya Jadi kayak gini nih Misalkan kamu mau menerapkan Suatu metode A yang baru kamu buat Nah kamu Nah kamu ujikan dulu itu Nah itu akan jadi latar belakang kamu Hasil ujian itu Untuk kamu kembangkan Dalam suatu penelitian Aduh Ini anak-anak Ini dosen-dosen Ini apa ya Bahasanya aku lupa Eksperimen bukan Kak Bukan eksperimen Namanya uji Uji validitas Relabilitas Kak Citra Wah Ah iya Terima kasih Ayu Linda Sama-sama Ibu dasen Ya selamat kena Mohon maaf ini langsung Makasih Udah Ya selamat-sama Kak Citra Lanjut lanjut Ya Uji validitas sayang Tolong nih nanti ya Peserta yang ada disini Ikutin Ke Ibu Esi Ibu Kalinda Semua materi lainnya ya Ini mantap-mantap ilmunya Ya itu kalian bisa Dengan uji validitas Jadi kalau kalian punya Kayak metode yang baru Dan belum pernah ada Penelitian sebelumnya Kalian uji validitas dulu Jadi nanti Kalian ujikan itu Terus data yang kalian dapatkan itu Itu akan jadi data awal Atau rujukan yang akan Kalian buat di latar belakang Gimana di Itu sih mungkin saran saya Tapi gak masalah kok Apalagi kalau dibikinin jurnal Senang banget Kalau Skopus tuh yang baru-baru begitu tuh Semangat ya Cuman ya itu Semuanya jadi sendiri Instrumen gak bisa nyontek ya Apa? Gimana? Iya Kak Terus mengenai Data nih Kak Kan di latar belakang kan Dibutuhkan data yang kuat Biar Kenapa Kita meneliti itu Kak Nah kalau misalkan Karena data yang Dili kan Otomatis yang gak ada kan Kak Iya Berarti kalau misalkan Survei awal Dari uji validitas tadi bisa Dili Iya dari uji validitas tadi bisa Dili Jadi makanya Dili uji cobakan dulu itu Misalkan Nanti ujinya gak harus Di satu tempat doang Jadi akan beberapa Tempat dulu gitu Jadi Jadi semakin Banyak Subjectnya Tempatnya Itu jadi akan Semakin bagus Nanti uji validitasnya gitu Nanti memang akan Memperpanjang Jadi kayak kamu Meneliti dulu Kamu bikin jurnal Kamu bikin Proposalnya Terus kamu teliti lagi Jadi kayak Kamu dua kali Tapi gak apa-apa Itu bagus kok Berarti kamu menemukan Sesuatu hal yang baru Iya iya Baik Kak Terima kasih banyak Kak Iya sama-sama Dili Maaf ya Nanti kamu ikut Semata dari berikutnya Kamu dapat pembaman lebih Oke Terima kasih Kak Iya sama-sama Terima kasih ya Untuk Kak Dili yang udah bertanya Jadi ini Kak Ada Ada Banyak sekali yang bertanya Tentang skopus Kita Selamat Sekopus ya Mungkin yang pertama kali Dengan apa Sekopus Termasuk saya yang baru Lihat Kalau ada Ada kata yang Nama skopus Kita boleh langsung Lain di sana Silahkan Kak Ditanya mengenai Ada yang bertanya Mengenai Kak Aku mau bertanya Aku mau bertanya Tentang skopus Dari KSI Kemudian ada juga Kasih Kami kasih Mau dasar-dasar Teman-teman Kasih Tips dan trik Artikel masuk skopus Kemudian Jadi aku jawab Ini ya Terima kasih ya SDI Dan rekan-rekan Tentang Jawadku Yang ku cintai Dan teman dosen ya, oke skopus ya sih, memang aku juga baru denger waktu itu, waktu itu gak tau skopus, gak apa-apa jadi, skopus itu kayak apa ya kita bisa bilang wadah deh, kayak bilang tempat, atau kumpulan, perkumpulan data-data, data-data pustaka penelitian, yang mana kalau masuk di dalam skopus itu berarti sudah termasuk jurnal, prosiding buku, yang terakredit berreputasi, tapi ada dua ada skopus, ada juga ada juga was ya, punyanya apa, punyanya siapa siapa, Lin was punya siapa, Lin punya aku jadi blank sih, bentar-bentar Thompson ya apa sih namanya, ya itulah Thompson Router makasih sayang nah, itu ada dua nah, itu ada yang bisa platform skopus dan nah, cuma mungkin yang lagi sebenarnya sama, dua-duanya itu adalah pengin, wadah atau pengindeks dari jurnal, paper, atau buku yang sudah berreputasi tapi karena karena sempat beberapa waktu itu ada kementerian menyatakan bahwa jurnal skopus itu familiar untuk dosen jadi untuk selain publikasi juga tapi juga untuk meningkatkan apa, jadi profesor gitu untuk peningkatan lah gitu di dalam dosen gitu ya nah kalau guru mah enggak 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 harus memiliki skopus nah, itu si trennya sebenarnya dari si trennya makanya mulailah apa skopus kenapa harus skopus itu karena dia pengindeks jurnal bereputasi tips trik tips trik skopus kayaknya pada udah pada tau ya yang pertama coba saran saya kalau memang ingin menulis di jurnal skopus kalau memang belum mampu untuk kan jurnal susah ya bisa ditanya nanti dengan pemateri saya bukan untuk masuk di jurnal itu kan proses review dan segala macamnya panjang bukan hanya sekadar nulis belek jadi enggak kalian akan direvisi kalian akan direview berbagai macam proses lah panjang tapi kalau misalkan memang ingin segera biasanya orang beralih ke conference biasanya conference yang langsung publish nah, kalian bisa lihat biasanya ada beberapa conference yang mengisaratkan nanti mereka akan publish di skopus tapi kalian juga harus lihat benar-benar apakah memang benar skopus atau bukan karena kan banyak juga ya conference sekarang mengatasnamakan skopus tapi cuma nulis doang tapi nyatanya enggak gitu nah, coba cari beberapa conference yang memang kalian rasa berintegritas yang bagus coba ikut nah, nanti dari sana kalian akan punya paper misalkan proceeding ya ke proceeding jurnal by conference gitu nah, nanti kalian sudah bisa punya artikel atau paper yang terindeks skopus nah, nanti dengan punya indeks skopus semakin banyak papernya maka kalian akan punya nanti ID skopus kalau sudah punya ID skopus kalian akan lebih gampang untuk mencari jurnal karena kalian punya account jadi kalian akan lebih gampang mencari jurnal-jurnal yang ada di dalam skopus itu sendiri nah, itu sih sebenarnya yang saya sarankan kenapa coba bikin beberapa artikel skopus supaya kalian punya ID-nya kalian punya account-nya jadi kalian bisa akses untuk cari jurnal-jurnal lebih berdeputasi jadi nanti kalian kalau mau nulis jurnal itu bertahap juga ya ya Alhamdulillah sekali bikin jurnal langsung Q2 tapi kayaknya aku rasa belum ada gitu masih masih proses panjang dulu coba dari dengan adanya ID skopus akun skopus itu kalian bisa cari jurnal-jurnal kalian bisa baca kalian bisa memahami oh gini nih yang dimau skopus gitu sebenarnya skopus itu gak terlalu sulit cuman mungkin ada tata bahasanya yang seperti saya bilang di awal tadi skopus itu sebenarnya suka di judul abstrak sama metode jadi kalau kalian bisa mengimplementasikan bahasa yang luar biasa di judul di abstrak dan di metode itu pasti biasanya temukan karena skopus suka hal baru jadi coba dengan keterbaruan kalau bukan dan kemarin juga aku punya info ada beberapa jurnal coba cari jurnal kan di di majus kalau macam itu ada jurnal saya lupa website-nya nanti barang kali saya punya ada beberapa jurnal yang sudah terindeks keempat ke tiga tapi proses review-nya gak panjang dan publish-nya cepat nah itu enak banget sangat saya sarankan itu sih terus kalau masalah teknis penulisan itu sih bisa saya jelaskan singkat selamat menikmati selamat menikmati